Tarian Papua, merupakan sebuah mahakarya kekayaan budaya bangsa selalu mempunyai ciri khas unik dan berbeda jika dibandingkan dongeng jenis tarian yang berasal dari penjuru Nusantara lainnya. Wilayah yang ada di bagian timur Indonesia ini menyuguhkan sejumlah makna yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu dibahas kekayaan budaya berupa tarian yang ada di daerah Papua. Simak informasi selengkapnya di bawah ini. Macam-macam tarian adat Papua 1. Tari Suwanggi 2. Tari Awai Jale Rile Jale 3. Tari Aluyen 4. Tari Detpok Mbui 5. Tari Sajojo 6. Tari Vela Mandu 7. Tari Afaitaneng 8. Tari Musyoh 9. Tarian Aniri 10. Tari Yospan Macam-macam tarian adat Papua 10 tarian Papua beserta gambarannya dan penjelasannya ini dapat Anda pelajari agar lebih mengerti tentang kebudayaan yang ada di Papua. 1. Tari Suwanggi Tari Suwanggi ini merupakan tarian yang berasal dari Papua dengan menyuguhkan kisah seorang pria yang ditinggal mati oleh sang istri. Dalam tarian dikisahkan juga bahwa sang istri menjadi gentayangan dan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya pria tersebut pun melakukan ritual guna menenangkan arwah yang gentayangan itu. Ritual tersebut akhirnya berkembang menjadi sebuah tarian. Gerakan tarian inilah yang sekilas mirip dengan gerakan dukun yang sedang mengobati pasiennya. 2. Tari Awai Jale Rile Jale Selanjutnya adalah tari dengan nama Awai Jale Rile Jale. Tari ini berasal dari daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang tepatnya berada di daerah Sentani. Ada pun hal yang digambarkan dari tarian ini adalah keindahan alam Danau Sentani di waktu senja, pada saat para warga pulang dari bekerja dengan menaiki perahu. Para penari terdiri dari kelompok wanita dan juga pria. Ketika melakukan pertunjukan tari, pastinya mengenakan pakaian adat Papua yang disebut dengan Peamalo. Pakaian ini sejatinya terbuat dari pohon genemo, daun sagu, dan juga kulit kayu. Ketika menarikannya, penari juga memakai perhiasan hamboni atau yang disebut dengan kalung manik-manik. 3. Tari Aluyen Selanjutnya, ada tari aluyen yang artinya lagu yang dinyanyikan. Tarian ini adalah tari tradisional yang dipertunjukkan ketika upacara adat. Contoh upacaranya seperti membangun rumah baru, kebun baru, ataupun yang lain-lainnya. Tari Aluyen ini berasal dari daerah Kabupaten Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat. Ketika membawakannya, tarian ini akan dipimpin oleh seorang penari dan diikuti penari-penari pria dan penari wanita. Tarian Papua Barat ini ditarikan oleh para penari wanita ada di belakang dengan dua barisan memanjang. Kemudian untuk penari prianya ada dua baris di belakang penari wanita. Penari akan melakukan gerak kaki mengikuti irama sambil bergoyang pinggul. Sang penari juga memakai baju adat kamlanan serta memakai perhiasan yang terbuat dari manik, manik dan juga emik. 4. Tari Det Pokbui Tari Det Pokbui ini asalnya dari tiga kecamatan yaitu Sawa Ema, Pirimapun, dan juga Agats yang ada di Kabupaten Merauke, Papua. Tarian ini mempunyai arti upacara topeng setan. Tari tradisional yang satu ini ditarikan ketika siang hari dengan lama pertunjukan sekitar 4 jam. Pada bagian wajah dan tubuh penari akan dihiasi warna hitam arang dan juga putih kapur. Tarian ini akan dibawakan oleh sekelompok wanita dan pria yang dilakukan pada siang maupun sore hari setelah panen mencari sagu. Tempat yang digunakan sebagai pertunjukannya ialah di tepi sungai karena ada adanya adegan menaiki perahu. Selain itu ada juga beberapa perahu topeng yang akan dibawakan oleh beberapa orang penari. 5. Tari Sajojo Tarian ini masuk dalam kumpulan tarian dari Papua yang cukup populer di Papua dan juga di Musantara. Tari Sajojo menggambarkan tarian pergaulan di berbagai suku yang ada di Papua. Tari ini dikenal sebagai tarian penyambut tamu yang diperkunjukkan ketika adanya sebuah acara penyambutan. Tari ini mulai dikenal sekitar tahun 1990. Saat itu tarian Sajojo banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Tari Sajojo bersifat dinamis dan bisa dilakukan oleh semua orang. Para penari akan menari dengan cara melompat dan menghentak-hentakan kakinya. Berbagai alat musik tradisional dari Papua seperti Tifa akan dipergunakan untuk mengiringi tarian ini. Musik pengiring untuk tari Sajojo ini pun semakin berkembang bahkan sudah menggunakan berbagai alat musik modern yang ada saat ini. Tarian ini kerap diiringi dengan lagu daerah yaitu Sajojo. Kisah yang ada di dalamnya menceritakan tentang seorang gadis cantik Papua yang menjadi idola di kampungnya. 6. Tari Vela Mandu Tarian tradisional Papua selanjutnya adalah Tari Vela Mandu adalah tari sejenis tari perang yang asalnya dari Puyo kecil yang ada di daerah Sentani Tengah, Papua. Tarian ini ditarikan oleh penari baik itu pria dan wanita dengan iringan alat musik Tifa dan Wahyu. Masyarakat beranggapan bahwa tarian Vela Mandu merupakan ciptaan leluhur mereka. Dari segi sejarahnya, tari Vela Mandu dipercaya beras dari para leluhur mereka. Para leluhur itu adalah Abar, Amatali, dan Putali yang berperang dan mendapat kemenangan saat melawan suku Sekori yang saat itu berada di wilayah Abar Sentani Tengah. Sampai saat ini, tarian Vela Mandu bersifat menghibur dan sering ditarikan ketika adanya acara besar. Misalnya saja seperti acara penyambutan tamu kehormatan. 7. Tari Afaitaneng Tarian Afaitaneng ini berasal dari daerah Ambai yang ada di Pulau Yapen, Serui bagian selatan. Tarian adat dari Papua yang saat ini termasuk dalam jenis tarian tradisional yang erat hubungannya dengan kepahlawanan. Tarian ini memiliki arti ana memiliki arti panah milik kami. Afaitaneng sendiri berasal dari kata Afaitaneng yang berarti panah dan taneng yang berarti milik. Biasanya, tarian ini akan dipertunjukkan selama semalam suntuk yang dimulai dari sore maupun malam sesudah berperang. Tari ini akan menggambarkan kekuatan, kehebatan dan kemenangan pasukan rombongan perang ketika melawan musuh dengan bersenjatakan panah. 8. Tari Musyoh Selanjutnya, ada tari musyoh yang menjadi tari tradisional Papua yang dianggap sakral oleh suku adat yang ada di Papua. Tujuan dari tari ini ialah menenangkan arwah suku adat yang meninggal karena kecelakaan. Suku adat Papua percaya bahwa jika ada yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan, maka arwahnya tidak pergi dengan tenang. Untuk itu, dilakukanlah tarian sakral atau tari musyoh ini agar menenangkan arwah orang yang kecelakaan itu. Konon hal ini juga dilakukan untuk mengusir arwah yang gentayangan. Tari musyoh akan ditarikan oleh penari pria yang diiringi oleh alat musik tradisional yaitu tifa. 9. Tarian Aniri Tarian ini menggambarkan tentang pembebasan seorang anak dari gangguan jin ataupun setan karena ditelantarkan oleh orang tuanya yang pergi ke dusun. Tari ini sendiri mempunyai arti pembebasan seorang anak. Tarian ini berasal dari Kampung Koakwa, Kabupaten Fakfak yang ada di Provinsi Papua Barat. Tarian ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bernilai magis. Dari segi gerakannya, tarian ini sangat dinamis dan mempunyai kesan sakral. Karena hal itulah tarian ini tidak bisa ditarikan secara sembarangan. 10. Tari Yospan Tari Yospan ialah salah satu tarian tradisional dari Papua yang merupakan masuk dalam kategori tarian sajojo. Tari ini menandakan luasnya masyarakat Papua. Hal ini akan terlihat dari gerakannya yang cukup energi. Tarian ini cukup terkenal dan biasa digunakan apabila ada acara-acara besar misalnya acara seni budaya, upacara penyambutan dan upacara adat. Dari sejarah singkatnya Tari Yospan merupakan hasil penggabungan dari Tari Pancar dan Tari Yosin. Gerakan tarian ini ialah itu jalan-jalan, memutar meloncat-loncat. Tari ini terinspirasi dari adanya akrobat pesawat saat zaman penjajahan Belanda. Saat ini, tarian ini telah mengalami berbagai perubahan agar menjadi kaya dan bervariatif. Jadi, bisa dijadikan tarian Papua kreasi. Tarian ini tidak monoton pada jumlah penari, tetapi biasanya ditarikan secara massal dan ramai-ramai. Musik yang digunakan adalah musik tradisional yang ada di Papua. Banyaknya ragam tarian Papua yang ada di daerah timur Indonesia ini menjadi pertanda bahwa kekayaan budaya yang ada di seluruh penjuru Nusantara menjadi tugas bersama untuk melestarikannya. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya terhadap channel Cahaya Hati sehingga channel ini akan lebih baik lagi menyajikan konten kreator anak bangsa dalam menambah wawasan kebangsaan kita. Salam manis dari channel Cahaya Hati selalu di hati. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungan Cahaya Hati selalu di hati. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungan Cahaya Hati selalu di hati. Terima kasih atas dukungan Cahaya Hati selalu di hati. Terima kasih atas dukungan Cahaya Hati selalu di hati. selamat menikmati 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 selamat menikmati